Buat kawan-kawan kesusahan itu adalah cara dari Allah subhanahu wa ta'ala emang buat ngebuka gitu ya solusi apa potensi-potensi diri kita yang lain syaratnya emang jangan minjem jangan kemudian datang ke manusia itu syaratnya ntar bisa keluar maduknya gitu ini saya sekali lagi nabrak-nabrak nih masih nggak pantas juga saya ngomong gini kesusahan teman-teman bisa jadi dengan izin Allah sebab saya tapi kapan lagi gitu ada kesusahan lalu kemudian belajar lewat kesusahan itu menjadi orang besar banyak oleh orang besar yang lahir dari kesusahan saya juga kalau enggak ada kesusahan mana bisa juga ada di posisi ini gitu makanya saya percaya kayak gini-gini kayak lagi s2 kayak lagi s3 itu kayak ikut training Insyaallah pasti selesai saya yakin itu teman-teman juga pada posisi itu begitu susah itu lari ke Allah betul udah gitu terus punya jiwa memaafkan punya batin pikiran memaafkan terlalu ganti itu dari sisi-sisi yang lain itu ya lagi saya salah nih ngomong kayak begini tapi kapan lagi kemudian ya kita juga saling apa memotivasi saling memberi dukungan itu udah pokoknya saya minta mahu dari ujung rambut ke ujung kaki saya minta maaf saya doain banget kita sama-sama berdoa dan tolong doain saya jadi gitu ya teman-teman ya banyak sekali dari kesusahan yang membuat orang tuh kemarik gitu ya melesak gitu di kampung ketapang ada yang namanya hajiwani masih inget eh masih hidup orangnya itu pada masa-masa dia susah sangat gitu itu gitu nggak pernah lari ke saudaranya nggak pernah minjem sana sini di kolok aja gitu terus nggak tahu gimana sejalan-jalannya gitu kayak ada yang nuntun gitu dia keluar rumah gitu ya keluar rumah terus itu kayak kayak apa ya kayak orang block on gitu nanya-nanya sama tetangga kanan-kiri yang notabene juga beberapa masih saudara dia gitu eh ada yang mau jual emas enggak gitu tuh orang-orang pada bingung dia mau udah duit gitu terus dia ketawa gitu ya terus ada ada kajaiban gitu ya ada ceritanya gimana saya nggak paham pokoknya dia tiba tuh punya timbangan gitu timbangan emas terus dia keliling gitu nimbang-nimbang emas orang-orang terus dia nggak ini nggak nggak dia bayarin juga nggak ada duit ditaruh aja ya habis timbang taro-timbang taro tapi kemudian eh nggak tahu gimana ekosistemnya kebentuk gitu sejalan-jalannya dia ketemu juga sama tokoh emas kemudian dia bilang kalau saya jemput yang mau pada jual emas gimana ya kalau kamu aman apa segala macem sekarang itu Haji Wani itu menjadi salah satu bandar emas di kota Tangerang Hai nah itu kan itu lho nah kapan lagi ini pintu kesenangan lagi dibuka nih mau pintu kejayaan lagi dibuka mau dengan cara apa dengan cara kita susah dengan cara kita jatuh gitu saya di posisi lebih saya nggak suka ngomong gini ya tapi nggak apa-apa ini diantara kita sih lagi di posisi ini nggak enak gitu lagi susah gini kan tetep aja nih urusan saya masih polisi masih kemudian BAP Sono BAP sini kita berusaha tapi dipegang ini kakinya masih untung ke Petren kemarin kemudian eh apa eh selesai suspensi 18 Maret 2020 udah nggak ada suspensi sama sekali ini udah mulai dibuka kebuka gitu ya mesin mesin udah mulai anget gitu ya saya yakin itu karena doa teman-teman gitu ya terus kemudian saya gua lagi ngejalanin pengadilan negeri gitu ya diterimain aja lah diberitain begini beritain gitu gitu tapi kenapa kan saya tetep stabil emosi kemudian perasaan pikiran stabil gitu nggak ada rasa cerita susah gitu ah kenapa karena saya percaya gitu bahwa ini jalan kesenangan lagi dibuka gitu jalan kejayaan lagi dibuka jalan kemuliaan lagi dibuka ya dengan cara apa cara Allah menghidangkan kesusahan kejatuhan kehinaan itu itu bener dah bener dah ntar nih saya kapan itu tahun 2021 itu ngumpul lagi nih temen-temen terhadap punya bisnis ini bisnis itu jadi begini jadi begitu sebagiannya di ketemu kemudian di Tanah Suci habis itu pada ke Jordan Turki bener nggak ada nggak mungkin ini unfaatnya akun percaya emang saya selamat menikmati